Hai Hei dan halo teman-teman, balik lagi di JTV Channel jadi di video kali ini kita kembali di gameclass royale ya teman-teman disini saya udah nge-push tropis saya ke 7000 tepatnya di ultimate champion dan disini 30an 4 global 34 global atau sekitar 30 global dan disini saya menggunakan deck terbaru saya yaitu adalah deck minor warbreaker rockbait ada lockbait dan zapbait ya teman-teman ya dan disini bedanya decknya ini sama deck saya yang dulu itu fisherman saya ganti dark goblin teman-teman jadi versi bednya lebih terasai teman-teman dan kita bisa memainkan bednya itu lebih baik atau lebih maksimal dan disini kita ada di top 2 lokal di atas ada benzel, di bawah ada dexter, kalrus arpin, irsan dan kojoy seperti biasanya teman-teman buat teman-teman disini saya hanya akan share replay saya menuju 7000 tropi jadi buat kalian yang gak suka dan banyak yang protes kalau saya hanya share replay ya silahkan kalian close aja videonya atau mungkin saya mohon maaf karena untuk bermain di tropi 7000 dan bahkan di top 50 global ke atas atau 100 global itu susah banget butuh fokus dan butuh konsen jadi kalau kalian pengen nyoba ya silahkan kalian coba dulu aja kalau kalian protes mulu jadi saya disini hanya ingin berbagi kurang lebihnya ya semoga kalian suka tapi kalau kalian gak suka ya mungkin kalian bisa dislike atau close aja videonya disini ada replay saya yang pertama element dan disini saya bertemu dengan golem adalah salah satu deck yang sangat kuat dan sangat susah buat dilawan ketika kita menggunakan deck bait ini kalau lawannya itu pinter bener-bener susah masuk teman-teman deck kita ini kalau lawan golem bener-bener susah masuk disini di awal match seperti biasa kita bisa cycle dengan miner dan beberapa troops kita lainnya dan disini dia menggunakan baby dragonnya dan saat saya defense baby dragonnya dia sudah nge-push dengan golem dari belakang karena dia tahu saya out cycle wall breaker saya jadi disini saya terpaksanya miner solo disebelah kiri dan fokus defense dulu disebelah kanan teman-teman disini saya menggunakan width saya teman-teman untuk defense mohon maaf suara saya dan disini kalian bisa lihat dia langsung menggunakan executioner nya dari belakang dan saya kira dia ini miss teman-teman nah ternyata setelah saya mau drop meganet saya dia sudah siap juga menggunakan nedo dan juga naik width nya salah satu combo yang luar biasa disini saya agak terkejut karena width dan juga meganet saya begitu instan aja bisa mati kena push nya disebelah kanan dan dapat hit yang sangat sakit teman-teman dan ketika kita tahu nedo sudah terpakai kita bisa langsung coba pakai wall breaker di sebelah kiri saya kira elixir nya habis ternyata elixir dia masih cukup buat keluarin electro wizard ya teman-teman dia sekarang ada di 4 elixir saya coba push lagi karena electro wizard nya sudah out cycle disini kita bisa mainkan miner dan juga goblin gang kita di sebelah kiri teman-teman jadi untuk melawan golem sekali lagi jangan sampai kalian bermain di satu line kalian boleh serang tapi di line sebelahnya jangan di line kalian yang diserang oleh dia teman-teman dan disini kita mendapatkan hit yang cukup sakit di sebelah kiri dari miner dan juga goblin gang dan baby drag nya juga sudah bisa di hampir dibunuh oleh spear goblin kita dari goblin gang disini saya menggunakan dart goblin saya dan ketika dia drop golem saya sudah memiliki skema atau bayangan buat langsung push di sebelah kiri karena next card dari dart goblin itu adalah wall breaker teman-teman dan kita dapat 1 tower dari lawan di sebelah kiri teman-teman nah disini kalian bisa lihat teman-teman saya harus fokus defense lagi nah kalian bayangkan nih kalau saya main live seperti ini saya bisa kacau teman-teman konsentrasi saya apalagi dia mainnya nah begitu dia selalu pede keluarin kartu tes 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 jadi untuk gameplay seperti ini tuh sangat susah dimainkan di live jadi lebih baik saya replay terus terangnya ke kalian jadi kalau kalian gak suka ya gimana lagi saya mampunya hanya sampai di titik itu kalau kalian minta live ya mungkin grand challenge bisa live ya teman-teman karena itu kalah pun gak masalah tapi kalau push trophy gini apalagi di top global kalau kalah sayang teman-teman nah disini kalian bisa lihat dia mencoba untuk pressure ke arah trick round atau ke king tower saya saya menggunakan meganet saya untuk cycle dari belakang dan disini kalian bisa lihat cara saya mengambil golemnya saya menggunakan dart goblin kemudian saya langsung gunakan badge saya ke arah baby dragon dan juga executioner nya disini saya sangat dalam keadaan tertekan dan low elixir ya teman-teman saya hanya mampu keluarin glitch dulu dan saya tambahkan goblin geng supaya dart goblin saya masih support atau masih bisa defense ke arah executioner nya dan juga baby dragon nya disini saya tambahkan dart goblin lagi dari belakang dan disini harus kalian ingat adalah dia out cycle tornado nya artinya disini kita memiliki kesempatan buat nge-push tower dia di sebelah kanan tapi sekali lagi teman-teman kita gak boleh senapsu itu kita harus tunggu timing yang tepat jadi kita harus meganet dulu dari belakang lagi karena dia udah spam-spam troops nya disini kita akan coba dengan witch di sebelah kanan dan ketika dia golem kita ambil dulu mini pk nya teman-teman karena mini pk disini adalah salah satu troops yang bisa nge-counter meganet kita atau ngebunuh meganet kita dengan cepat dan disaat dia udah pake zap nya kita bisa pake dart goblin lagi kalian bisa lihat placement saya walaupun bisa di tornado tapi dia dengan dia tapi itu adalah placement yang paling tepat dibanding placement yang lainnya nah disini disaat dia out cycle tornado saya memiliki kesempatan buat counter attack saya menggunakan miner saya ke arah kiri sehingga menutup pergerakan dari king tower dan tower dia di sebelah kanan kemudian saya masukkan wall breaker saya spam sedikit goblin gang ke arah baby dragon nya dan kalian bisa lihat sendiri saya bisa mencuri tower dia di sebelah kanan dengan sangat baik atau keuntungan bagi saya teman-teman dari sekian lama saya di push terus oleh golem nya jadi untuk melawan golem ini agak susah teman-teman memang golem ini basic nya itu adalah beat down dan dia sangat enak ketika lawannya itu hanya dengan satu spell ringan seperti zap lock seperti itu seperti deck yang saya pakai ini teman-teman dan disini untuk replay yang kedua kita akan tonton disini ini lawan kita adalah miner wall breaker juga dengan versi yang saya pikir ini defensive ya teman-teman ada witch, ada golden cage, ada baby dragon, electro wizard, bats ini bener-bener trups trups yang digunakan buat support meganet area damage nya kemudian ada bait-bait nya sedikit dan juga goblin cage untuk building bener-bener kartunya ini fokus buat defense sambil nyeru puteh dulu teman-teman ya kalian bisa lihat dulu awal-awal gameplay saya cuma spam-spam aja nah disini untuk placement dart goblin ketika kalian defense harus tepat ya teman-teman jangan sampai dart goblin kalian itu kena hit oleh electro wizard atau apapun itu yang bisa dibilang juga trups lawan teman-teman dan goblin ini bisa dipakai sebagai salah satu counter attack bersama miner dan disini placement bat saya itu di zap oleh lawan dan saya terlanjut keluar goblin gang juga jadi akhirnya saya kehilangan banyak hit point di sebelah kanan dan banyak keuntungan juga buat lawan dari goblin gang saya yang kena wall breaker area damage nya tapi di titik ini memang kita tertinggal tapi kita gak boleh nyerah ya teman-teman kita masih coba lagi disini saya cuma keluar wall breaker aja kemudian dia kembali lagi dengan electro wizard nya seperti tadi skema serangan saya teman-teman disini saya menggunakan miner dan dart goblin tapi di titik ini saya udah tahu karena dia out cycle zap nya saya berani untuk mencoba langsung dengan bat sebagai support dari dart goblin ini karena saya tahu rotasi kartu lawan itu belum keluar zap nya teman-teman dan disini saya tahan dulu elixir saya untuk menggunakan meganate saya teman-teman karena saya belum tahu dia menggunakan deck meganate juga dan di saat dia out cycle goblin gang eh goblin cage maksudnya kita mencoba untuk wall breaker di sebelah disini kita ada berdua hit tapi resikonya disini kita miliki tanggung jawab yang besar di sebelah kanan karena dia mempunyai meganate yang hit point nya masih setengah lebih di situ sangat berbahaya disini kita harus pakai miner dan juga witch untuk defense ditambah zap untuk menahan ininya teman-teman apa namanya wall breakernya teman-teman nah disini kalian bisa lihat kita bisa defense dengan cukup baik di sebelah kanan walaupun tetap tercicil tower kita tapi itu adalah defense terbaik yang kita berikan ya teman-teman disini kita cycle dulu ke bats kemudian kita bisa lagi keluar wall breaker solo karena kita tahu dia punya goblin cage jadi buat buang goblin cage nya dan disini kita mencoba untuk push di sebelah kiri dengan witch dan disini saya gunakan meganate saya ke sebelah kanan untuk wall breakernya jadi disini kita memiliki dua line tracer ya disini kita tambah support dart goblin ke arah witch dalam moment sehingga ketika dia nanti meganate di sebelah kanan dan dart goblin kita bersama witch bisa kasih damage di sebelah kiri teman-teman dan disini saya full support di sebelah kanan dan ketika dia meganate di sebelah kanan pasti akan balik ke arah miner jadi saya berani untuk wall breaker ya teman-teman untuk mencuri hit point tower sebelah kanan dan kiri dia nah disini kartu kunci kalian itu adalah meganate meganate kalian harus kalian simpan untuk ininya teman-teman apa namanya wall breaker lawan atau untuk menahan meganate lawan juga jadi kalian nggak boleh keluar asal meganate kalian harus simpan meganate kalian untuk nge-defense serangan push dari dia teman-teman ya disini kita mencoba untuk miner miner bats karena dia medik goblin cage jadi udah nggak pakai lagi wall breaker buat nyerang teman-teman karena wall breaker selalu akan kena counter dari goblin cage teman-teman jadi disini kita hanya muter-mutarkan miner ditambah support mungkin bats goblin gang dan kita bikin 2 line pressure disini kalian bisa lihat ada meganate dan dart di sebelah kanan dan goblin cage digunakan oleh lawan ke arah kiri teman-teman disini saya menggunakan bat saya untuk menyergap goblin brawl nya dan disini kalian bisa lihat dia di low elixir jadi dia terpaksa menggunakan beats nya untuk defense di sebelah kanan dan sekali lagi teman-teman untuk defense ke arah miner kalian bisa cycle goblin gang kalian kalian ready aja jangan sampai minernya duluan disini saya mencoba mencari demakes dari dart goblin dan disini karena dia menggunakan meganate nya dari kiri kita simpan lagi meganate kita harus defend dengan beats dan kita zap di tower sebelah kanan kita mendapatkan satu tower dari dia teman-teman kita curi tower nya jadi untuk deck ini tuh lebih ke arah bait nya yang terasa teman-teman apalagi kalau lawan kalian itu hanya memiliki spell-spell ringan saja dia nggak ada poison gitu-gitu jadi kita lebih enak buat mainin bat kita atau pancingan pancingan log nya atau zap nya ya teman-teman disini kembali lawan golem salah satu deck yang benar-benar susah ketika mungkin kalian nanti cobain deck saya ini mungkin kalian akan ada kendala dengan golem atau lawan golem mungkin kalian bisa tonton video ini diulang-ulang ketika kalian pengen belajar buat cara lawan golem nya karena disini saya berbagi dua deck melawan golem di perjalanan saya menuju 7.000 tropi ya teman-teman disini kalian bisa lihat dia out cycle bat tornado nya dan zap nya ya teman-teman artinya disini kita bisa langsung aja golem geng mencoba untuk nge-push dan disini dia menggunakan bomber nya jadi kita udah tahu kalau dia out cycle bomber dan juga bat zap dan tornado nya disini saya udah tahu deck lawan teman-teman karena sebelumnya pernah ketemu kalau udah salah nah jadi disini saya berani untuk nge-press di sebelah kanan nah disini kenapa saya adus full deck di sebelah kanan karena sudah terlanjur ada width dan ketika saya menggunakan meganet saya itu akan membuat golem nya itu mati cepat ya teman-teman kalian bisa lihat disini sebelum sampai di bridge pun golem nya sudah membelah menjadi dua atau sudah hancur dan disini kita tinggal defense sisanya aja teman-teman disini kita bisa ada dua bin dari belakang kemudian kita bisa zap dan disini jeleknya itu lawan tahu elixir saya habis teman-teman jadi dia langsung mini pk dan itu mendapatkan satu hit kalau udah salah ketawar saya nah disini saya langsung goblin geng tapi langsung di zap le dia dan dua hit dari mini pk ya teman-teman dan disini kita tahu teman-teman kalau lawan itu ada skeleton army saya udah tahu decknya jadi saya nggak berani buat miner solo teman-teman saya tahan dulu elixir saya biasanya sih dia keluar keluarin skeleton army-nya dari belakang di split atau mungkin dari depan langsung seperti ini nanti teman-teman bisa lihat saya pakai width saya dan dia keluarin skeleton army-nya dan disini kita memiliki timing yang luar biasa karena dia out cycle skeleton army-nya kita bisa menggunakan miner dan juga wallbreaker kita buat nge-push di tower dia sebelah kanan teman-teman bahkan menghancurkan tower dia di sebelah kanan juga teman-teman dan disini mau nggak mau atau pasti nggak pasti dia pasti udah pasti drop golem di sebelah kanan jadi kita harus press juga atau kita kasih pressure di sebelah kiri sekali lagi buat lawan golem kalian harus tahu timing-timingnya kapan kita nyerang kapan kita defense nah disini kita defense hanya cukup menggunakan batch karena dia nggak ada night wish dan karena dia drop night wish di sebelah kanan kita bisa push dengan wallbreaker di sebelah kiri dan kita tambahkan mainer pun juga nggak apa-apa teman-teman nah disini sisanya kita harus defense dulu teman-teman karena ada mini pk dan golem yang sudah mulai melaju udah mendekati king tower saya teman-teman disini kita defense dengan meganet juga teman-teman buat ngancurin support-support dari golem-nya teman-teman disini kita set aja dulu ke arah batch-nya karena itu sangat berbahaya dan disini kita bisa defense dengan kemudian kita batch ke arah princess tower kita sehingga dua tower kita bisa dipastikan aman di sisa waktu 10 detik ini ya teman-teman jadi untungan golem hanya sesimpel itu sih menurut saya intinya kalian harus tahu kapan kita harus nyerang kapan kita harus defense dan kalau kita defense itu udah nggak mampu jadi jangan dipaksa tapi kadang harus menyerang juga di lain sebelahnya teman-teman oke satu match lagi mungkin ya teman-teman disini saya share dulu mungkin yang melawan Dabong Dabongnya salah satu pemain dari tim OPG OPGaming dan mungkin jika kita nanti akan menang di hari Minggu melawan Kings and Dragon X kita akan menghadapi tim OPGaming ya teman-teman kalau menang lagi baru kita harus melawan tim OPGaming yang kemarin kita lawan lagi kalah karena kita sekarang di posisi lower bracket jadi kalau loser bracket maksudnya dan jika kita mau menang kita harus menang di hari Minggu itu secara tiga kali berturutan ditambah menang sekali lagi di king of the hill jadi kita harus kerja rody buat dapetin kemenangan kalau ingin maju ke babak final nya teman-teman jadi doa yang terbaik aja untuk kita ya dan disini untuk melawan Dabong sendiri seperti biasa teman-teman saya menggunakan bait saya untuk cycle disini saya kebetulan menggunakan deck saya yang lama karena ini tadi pagi atau siangan lah saya nge-push tuh sore ding saya nge-push nya tuh jadi malemnya saya baru ganti deck yang dart goblin versi karena dia punya deck itu lebih enak baitnya saya agak nyaman aja dengan deck bait kebetulan waktu melawan Dabong ini saya malah menggunakan deck ini jadi deck ini itu ada dua spell barbarian barrel dan juga zap which is itu adalah salah satu counter atau jawaban terbaik buat princess goblin gang goblin barrel yang dimiliki dia teman-teman nah disini kita harus menahan di make yang cukup sakit di sebelah kanan teman dari meganet nya karena kita terlalu napsu atau terlalu terburu-buru agresif di awal-awal game tadi teman-teman kalian bisa lihat sendiri disini saya harus mau gak mau berkorban untuk membunuh meganet nya teman-teman dan disini dia udah cycle ke arah princess nya lagi dan goblin gang digunakan dia dan goblin gang nya udah mati juga kena witch ya teman-teman artinya disini kita hanya memiliki tugas untuk membunuh si princess nya disini ketika dia mencoba untuk defensive ke arah princess nya malah dia kehilangan banyak sekali hal yang seharusnya gak dilakukan ya teman-teman karena dia gak ekspektasi mungkin buat saya saya bakalan nyerang dia dengan miner wallbreaker disela-sela saya menggunakan bandit saya jadi kalian bisa lihat sendiri keuntungan yang luar biasa di sebelah kiri dari saya teman-teman nah disini kita tahan dulu sampai elixir kita max juga atau full nah disini kalian bisa lihat dia udah pakai princess nya lagi kita bisa pakai witch kita sebenernya di satu line ke arah princess nya karena mau gak mau ya teman-teman karena gak ada troops lain yang bisa ngebunuh princess nya disini kalian bisa lihat dia menggunakan witch nya juga dari belakang nah disini kita bisa cycle dulu ke arah bats kemudian disini kita tunggu dulu nanti karena dia sudah bertumpuk seperti ini kita mencoba push aja teman-teman di sebelah kiri dan nanti kita akan defend aja ke arah witch nya dengan meganight kita teman-teman nah dan disini kalian bisa lihat sendiri dua push dua line diserang semua ya teman-teman bagaimana cara defense saya dan saya menggunakan bandit batch kemudian saya menggunakan barbarian barrel saya ke arah wall breakernya dan disini kalian bisa lihat meganight saya dapat hit tapi di tower sebelah kiri saya juga dalam ancaman teman-teman disini saya tetap menyerang karena princess nya itu di posisi yang empuk buat miner gebukin saya zap juga ke arah goblin gangnya dan kalian bisa lihat teman-teman kita bisa hampir dapetin satu tower dia di sebelah kiri nah disini saya spam di sebelah kanan dan karena dia menyerang juga disini keuntungan buat saya teman-teman malah dia nyerang juga jadi saya bisa spam-spam di sebelah kanan sambil saya miner di sebelah kiri nah disini karena dia udah kehilangan goblin gangnya juga saya langsung zap kemudian saya tambahkan wall breaker dan saya tambahkan bandit saya spam aja teman-teman saya bener-bener langsung keluar langsung keluar aja sampai dia akhirnya kewalahan dan kita bisa dapetin tower dia di sebelah kanan teman-teman kita bisa menangin match kali ini jadi deck ini tuh lebih simple nya itu lebih enak aja lah buat rotasinya itu tapi ya itu tadi lah untuk baitnya kurang kerasa ya teman-teman karena gak ada dart goblin jadi defensifnya itu kurang mantep karena bandit ini sifatnya spam break ya teman-teman buat nyuri-nyuri troops lawan ataupun di match tower lawan kita disini buka dulu free chest sebelum kita buka magical chest nya teman-teman oke di shop disini udah ganti kita buka kita ambil dulu 200 gold dan kita akan buka langsung aja magical chest nya 1504 gold 7 skeleton barrel sebenarnya saya hanya butuh elixir golem aja sih teman-teman semoga jadi kasihan dan ini adalah rare card yang kita dapatkan cuma royale hock teman-teman dan 9 bis semua kartunya sudah max dan semua di convert menjadi gold oke teman-teman sampai disini dulu video kali ini semoga kalian suka dan see you di next video bye 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 bye